Semua manusia, Mamah Irfan, semua yang hadir Tidak ada yang terlepas dari masa lalu Tapi, Allah berfirman Ya Allah ciptakan gak sia-sia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Irfan Hakim, ini dia siraman kolbu Bersama Mamah Dedek Tanya Mama yuk Semangat sekali ibu, luar biasa Bapak juga di belakang, sehat pak Alhamdulillah, tapi lemes Alhamdulillah Dingin ya pak ya, dingin ya Ini jangan kalah sama mama ya Segarnya, semangatnya, coba Mialjelis talimib, talih hikmah, Bandung Ucapkan salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangatnya juga untuk Pancis Salim Al-Mukmin Ciledug Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita awali perjumpaan kita hari ini Ada sebuah kisah inspiratif Dari seorang Ustadz Mama kita juga kenal Ustadz Deniz Lim Deniz Lim juga Ustadz ini udah Menceritakan tentang masa lalunya Bagur budak-budak Betul Awalnya kan hanya menerima tawaran Mengurus bisnis kasino di Thailand Dan ia menyebutkan mendapatkan uang banyak Namun hidupnya berasa tidak tenang saat itu Kemudian Ustadz Deniz Lim ini juga menonton Salah satu kajian agim Dan terketuk hatinya untuk taubat dan berhijrah Nah usaha hijrah Ia menjadi pendakwah Dan merasa bersyukur Karena masih diberi kesempatan Untuk kembali ke jalan Allah Nah saat memutuskan untuk berhijrah Ustadz ini juga menimba ilmu Di pesantren Kodar Dakwah Darut Tauhid pada tahun 2019 Disanalah ketemu dengan istrinya sekarang Jadi masa lalu tuh sebetulnya Yaudah kita harus berdamai dengan masa lalu Jadikan pelajaran Dan soal-soal masa depan Semua manusia Mamah Irfan Semua yang hadir Tidak ada yang terlepas dari masa lalu Tapi Allah berfirman Ya Allah ciptakan Nggak sih-sih ya Allah ciptakan Otak kecil Memori disini Semua yang pernah dialing oleh kita Direkam oleh Allah disini Sampai mati Nggak bakalan lupa Kecuali Amnesia Bukan kehadisan Mengatakan Siapa yang hari ini Lebih buruk Daripada kemarin rugi Siapa yang hari ini Sama dengan kemarin rugi Siapa yang beruntung Yang hari ini Lebih baik Daripada kemarin Makanya tuh anak baik Mana udah cakep Udah baik Ramah Dia menjadi kesalahannya Selalu Dia merendah Begitu memang seharusnya Menyadari Siapa yang punya salah Siapa yang punya dosa Mohon ampun kepada Allah Karena Allah mengatakan Allah maha pengampun Allah maha penyayang Jangan berkecil hati Selama kita Bertobat dengan Taubat tanah suha Maka Allah akan mengamati Dosa yang pernah Kita lah Oke Tapi kalau Ustaz Deni Slim kan Menceritakan masa lalunya Untuk jadi pelajaran Banyak orang Betul Tapi ada beberapa orang juga Tidak mau dibahas Masa lalunya Kenapa maka Kalau begitu Karena begini Ipan pernah terluka Tubuh Ipan Pernahlah Oke Ini terluka Seminggu Dua minggu Sudah rapat Hilang Lukanya sudah tidak terasa Dicubit pun tidak terasa Dia ngebayangkan Kalau diomong lagi Masa lalu Seolah-olah Kayak kita punya luka Dikorek kembali Terluka kembali Kebayang kembali Yang pernah kita lakukan Silahkan Tiap individu Beda kebutuhan Iya 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 Bisa gak mau diketahui Bisa minta diketahui Supaya jadi pelajaran banyak orang Betul Asal tujuannya apa dulu ya Ya kembali tujuannya Saya pernah melakukan ini Tapi Allah berikan hidayah Alhamdulillah sekarang Saya dapat hidayah Makanya hijrah itu Tiga artinya Yang pertama Hijrah itu Meninggalkan perbuatan Al muhajiru Orang yang berhijrah Orang yang meninggalkan Perbuatan buruk Kepada perbuatan baik Yang diperintahkan oleh Allah Dua Hijrah itu meninggalkan Pergaulan Karena bergaul Sangat menentukan Siapa diri kita Dengan sahabat kita Yang ketiga Berpindah tempat Gitu Oke Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya Mbak ya Mbak ya Jangan untuk ibu yang di rumah juga Yang disini mah apa lagi ya Cenghar Segar ya Ngolotot Kita kembali secara lagi Tetap disini Di siraman kolbu Bersama Mama Dedeh Tanya Mama Yuh Hayyuh Masih disini Di siraman kolbu Bersama Mama Dedeh Tanya Mama Yuh Hayyuh Ke toko bangunan Membeli palu Tako Perginya Sama Pak Tatang Tako Maafkanlah yang sudah berlalu Mari song song Masa yang akan datang Ini tema kita Memaafkan masa lalu Masing-masing orang punya masa lalu Tapi kita maafkan Atau tidak gitu mah ya Makanya pergama Pak Tatang Menyongsong yang akan datang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah dikrihi tatna inalqulubba bifadlihi tubpar dulub Ashadu an la ilahi illallah al-khalikul ma'bud Wasahadu anna muhammad ar-rasulullah shalikul ma'ud Pasolawatullahi wasalamuhu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'lifatihi Maafkan masa yang lalu Semua manusia tanpa kecuali punya masa lalu Betul? Betul Ada masa lalu yang menyenangkan Ada masa lalu yang menyedihkan Ada masa lalu yang baik Ada masa lalu yang buruk Tapi Allah ma'adil Menciptakan bentuk tubuh kita Memori disimpan di belakang Yang baik, yang buruk, yang menyenangkan, yang menyulitkan Tapi mata kita ke depan Maksudnya apa? Jangan mikirin masa lalu Kalau pengen maju Tapi song-song masa yang akan datang Semua orang punya masa lalu kok Kalau masa lalu anda membahagiakan Ada ketawa ngakak-ngakak setanya Apakah masa lalu anda akan berubah atau tidak? Tidak Masa lalu anda menjedihkan Nangis sesenggukan Berubah gak masa lalu? Tidak Makanya yuk song-song masa yang akan datang Dengan cara banyak bertaubat kepada Allah Ya ayuhandadina amanu tubuh Hei orang-orang yang beriman Semoga yang hari di studio ini termasuk golongan orang beriman Amin Kayak ada orang sekarang Bertaubat kalian kepada Allah Dengan taubat yang ikhlas Dari hati yang paling dalam Mudah-mudahan Tuhan mengampun dosa kamu Dan memasukkan kamu ke dalam surganya Allah Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Amin Alhamdulillah Sudah pada eling amin Gak usah disuruh Jadi Kata Allah Taubat Anasua Saratnya tiga Satu Menyadari yang saya kerjakan salah Dua Mohon ampun kepada Allah Dengan dosa dan kesalahan saya Yang ketiga Janji sama Allah Janji dengan diri sendiri Bapak saya tidak akan mengerjakan dosa ragi Dan menggantinya Dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah Kalau Dersenya sama Allah Kalau dosa kita dan sama manusia Saraknya ditambah dua Satu Kembalikan hak orang Kalau kita pernah mengambil hak orang Dua Ngomong Sama orang bersangkutan Apa yang pernah kita omongin tentang dia Berani gak Makanya jangan suka pada ngerumpi Selamat menikmati